Beberapa terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Brigadir J, telah difonis oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan masing-masing telah difonis lebih berat dari tuntutan tim jaksa penuntut umum sebelumnya. Berikut berita selengkapnya, 1. Ferdi Sambo difonis mati terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Ferdi Sambo difonis mati oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fonis ini lebih berat apabila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada Selasa, 17 persatu. Sebelumnya tim jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Ferdi Sambo untuk menjalani pidana penjara seumur hidup dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dua putri Candrawati difonis hukuman penjara 20 tahun terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Putri Candrawati difonis hukuman penjara selama 20 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fonis ini lebih berat apabila dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada Rabu, 18 persatu. Sebelumnya tim jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Putri Candrawati untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tiga Riki Rizal difonis penjara 13 tahun terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Riki Rizal difonis hukuman penjara selama 13 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Fonis ini lebih berat dibandingkan dengan tuntutan jaksa penuntut umum pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023. Sebelumnya tim jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Brigadir J, Riki Rizal untuk menjalani pidana penjara selama 8 tahun dalam sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Empat kuat maruf difonis hukuman penjara selama 15 tahun terdakwa kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofrian Syah Yosua Huta Barat, Brigadir J, kuat maruf difonis hukuman penjara selama 15 tahun oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan. 0.8 S, lebih besar dari Selasa. Fonis tersebut lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum pada Senin 16 persatu. Sebelumnya, jaksa penuntut umum menuntut terdakwa kuat maruf menjalani pidana penjara selama 8 tahun dalam sidang pembacaan tuntutan di PN Jakarta Selatan. 5. Fonis Richard Eliezer 1 tahun 6 bulan Terdakwa Richard Eliezer Pudihang Lumiu telah dijatuhi pidana 1 tahun 6 bulan atas kasus pembunuhan berencana terhadap Nofrian Syah Yosua Huta Barat atau Brigadir J pada Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023. Fonis ini ternyata jauh lebih ringan dari tuntutan 12 tahun penjara yang diajukan jaksa penuntut umum, JPU, pada sidang sebelumnya. Pengacara Richard Eliezer, Rony Talapesi menyambut baik Fonis 1 tahun 6 bulan yang dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rony pun mengibaratkan, putusan Majelis Hakim kepada Richard Eliezer merupakan kemenangan Wong Cilik. Ini adalah kemenangan Wong Cilik, kata Rony di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Rabu, tanggal 15 Februari tahun 2023, Rony menyebut bahwa Fonis 1 tahun 6 bulan tak lepas dari diterimanya permohonan Justice Collaborator yang diajukan tim pengacara Richard Eliezer. Menurutnya, Justice Collaborator dapat mengungkap faktanya sebenarnya dalam sebuah perkara pidana. Tentunya ini penting. Dari kasus ini akan menjadi ukuran bahwa seseorang yang menjadi Justice Collaborator bekerja sama mengungkap kejahatan yang sulit dan rumit. Bisa diterima. Dalam putusan, kan tadi Hakim menerima Justice Collaboratornya Richard, tambah Rony. Terima kasih telah menonton!